97 warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit akibat keracunan makanan yang dibagikan saat acara tahlilan. Warga mengeluhkan mual, pusing hingga muntah. Puluhan warga kampung Kalong Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor dilarikan ke puskesmas. Ini terjadi setelah mereka mengalami keracunan makanan yang dibagikan warga saat acara tahlilan pada Senin malam. Usai menyentap makanan, warga mengeluhkan pusing, mual, sakit perut hingga muntah. Warga yang mengeluhkan gejala yang sama terus bertambah hingga total 97 warga. Lantaran puskesmas kewalahan, sejumlah korban dilarikan ke sejumlah klinik dengan RSUD Lewi Liang. Sebagian warga sudah dipulangkan namun masih ada 32 warga yang dirawat di puskesmas dan 14 warga dirujuk ke RSUD. Makan berkat. Makan berkat, terus? Enggak. Langsung keracunan gitu. Langsung kacis itu. Apa tuh? Perut, kepala pusing. Kita sudah ada sampel, tapi semalam ada yang ngambil pihak lain. Rencananya hari ini kita mau bawa ke Ciginong, kalau tidak sudah. Tapi sekarang kita usahain mau ngambil sampel lagi ke... Petugas sudah membawa sampel makanan ke laboratorium untuk diperiksa dan mencari penyebab keracunan masal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wilan Hidayat, AINews, melaporkan. Terima kasih.